Jenderal Tinggi Rusia mengakui Kremlin ingin mengontrol penuh vilayah Donbass dan Ukraina bagian selatan. Kendali ini akan memberikan akses koridor darat ke Kribea. Pengumuman ini datang sehari setelah Moskow mengklaim telah mengendalikan Mariupol, Ukraina. Pengakuan ini dikatakan oleh Mayor Jenderal Rustam, Minekayev, seperti diberitakan oleh The Moskow Times pada hari Jumat 22 April. Dikatakannya ini adalah tugas tentara Rusia setelah dimulainya tahap kedua operasi militer khusus. Mengacu pada semenanjung Rusia yang dianeksasi dari Ukraina pada 2014, mereka akan mengakses Kribea juga. Komentar Minekayev adalah deskripsi paling rinci tentang tujuan Rusia dalam fase kedua operasinya yang dimulai setelah pasukannya ditarik kembali dari ibu kota Ukraina, kota Kiev. Dia menyebutkan kontrol atas selatan Ukraina adalah jalan keluar lain di Transnistria, di mana tempat itu diklaim terdapat orang-orang berbahasa Rusia yang ditindas. Transnistria adalah wilayah kecil yang memisahkan diri di bekas Republik Soviet Moldova, di mana separatis pro-Rusia telah dipersenjatai dan didukung oleh Moskow. Moskow mengakui kemerdekaan separatis Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk di Donbass, Ukraina tidak lama sebelum meluncurkan kampanye militer pada 24 Februari dengan tujuan untuk melindungi penduduk berbahasa Rusia di sana. Pada hari Kamis kemarin, Rusia mengumumkan pembebasan Mariupol di Ukraina Timur setelah mengembung kota pelabuhan strategis di tepi laut Al-Sov selama hampir dua bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan terus informasi lainnya hanya di Tripon News.